Hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan saya Lili Haze dan Pak Haze jadi dan Nadine udah di atas Nadine udah waktunya istirahat jadi dia besok harus sekolah jadi nggak bisa ikutan nge-vlog jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang penasaran dengan siapakah kita siapakah keluarga Jowo Amerika itu jadi ini menjawab pertanyaan dari Mbak Maria Tulkifti Halo Mbak Lili salam kenal dari Indonesia Kalimantan aku mampir ke vlognya Mbak maaf aku belum banyak tahu sejak kapan Mbak dan keluarga berada di Amerika Apakah Nadine kelahiran Indonesia or Amri Moga pertanyaanku bisa dirence respon thanks ya Mbak sehat dan sukses selalu Terima kasih juga Mbak sudah buat semuanya Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mampir vlog di vlog kita baik di YouTube maupun di Facebook page atau dimana saja perkenalkan saya Lily Haze dan ini Pak Haze dan Nadine Nadine itu adalah anak bawaan saya dari Indonesia karena saya sebelum nikah sama Pak Haze saya itu seorang single parent ya saya punya anak satu namanya Nadine itu dan saya sama Pak Haze we meet the first time at end of the 2018 right jadi kita saya dan Pak Haze saya dan Pak Haze kenal pertama secara online itu Oktober 2018 waktu itu saya masih jadi TKI di Hongkong teman-teman terus saya pulang ke Indonesia ya bulan November 2018 pulang ke Indonesia terus Hai pertemuan kedua Pak Haze nyusul ke Indonesia tanggal 22 April kita nikah secara agama we get married for religious married in Indonesia right kemudian disana Pak Haze cuma seminggu terus kita udah nikah secara agama terus Pak Haze balik lagi ke Amerika kemudian bulan Oktober kita pertemuan ketiga kita ke Bali di Bali selama 12 hari terus Pak Haze balik ke Amerika terus bulan Desember 2019 kita mulai ngurus visa ngurus visa dan visa saya di approve bulan Maret 2020 2020 dan pas itu covid dan US embassy tutup jadi kita stuck visa kita stuck kita nggak bisa ketemu Pak Haze nggak bisa ke Indonesia karena Indonesia tutup so we cannot meet because of covid and then kemudian setelah pokoknya ini hampir dua tahun lah bulan 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 Juni bulan Juni bulan Juni tanggal lima pokoknya visa saya sudah beres bulan Juni tanggal lima saya dan Nadine menginjakkan kaki pertama kali di Amerika bulan Juni 2021 that the first time me and Nadine in US jadi dan kemudian satu bulan di Amerika kita nikah secara resmi secara kenegaraan di Amerika dan setelah itu saya ngurus permanent resident atau PR atau green card dan itu juga setahun lebih dan bulan Oktober bulan sorry bulan Februari kemarin bulan Februari 2022 green card kita sudah di approve jadi ya kayak gitu ya terus saya saya dan Nadine itu asli orang Jawa saya aslinya dari Blitar Jawa Timur Indonesia jadi orang Jawa Tulen dan Pak Haze asli orang Amerika you were you were you were born in Amerika dan jadi lahir dan besar di Amerika jadi Pak Haze belum bisa banyak bicara bahasa Indonesia ya teman-teman jadi ya masih tahap belajar karena ya kita belum terlalu lama juga hidup bersama so dan saya juga nge-vlog baru awalnya juga juga gimana ya Pak Haze nggak begitu suka saya nge-vlog karena ya juga notabene orang Amerika itu penuh privacy hidupnya mereka nggak suka terlalu diumbar ke publika gitu aku bilang aku tahu batasan aku jelasin ke dia juga batasan privasi mana yang bisa aku ke maksudnya aku bikin bikin vlog apa yang enggak aku tahu bahwa maksudnya aku juga belajar menghargai dia sesuatu yang sangat privacy bagi dia bagi culture orang Amerika aku juga nggak berani kadang ya mungkin bagi kita hal biasa tapi bagi orang Amerika itu sesuatu yang privacy kadang nggak sopan jadi kayak orang sini itu kayak pokoknya tertutup penuh privacy hidupnya gitu loh temen-temen jadi kayak apalagi masalah agama masalah itu bener-bener yang sangat privacy mereka bener-bener kayak kita kita nggak boleh ya kayak kayak nggak sopan gitu untuk nanyain hal apalagi soal agama umur terus kayak pokoknya ras kayak gitu itu disini itu bener-bener negara yang menjunjung kebebasan kayak gitu dan menghargai pokoknya menghargai privacy setiap orang jadi untuk konten saya saya nggak 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 maksudnya nggak mau membahas soal agama lah yang yang menanti ujung-ujungnya menimbulkan kayak perdebatan atau gimana-gimana ya ya kita sharing tentang kehidupan saja budaya yang berhubungan dengan duniawi saja so sekarang Pak Hes sudah mulai enjoy sih ya untuk nge-vlog kayak gitu ya ya saya bersyukur banget bisa bisa sampai di saat ini bersama anak saya sudah Pak Hes dengan sangat telaten dan menyayangi keluarganya anak istrinya bekerja keras ya ya ini emang jalan Tuhan untuk menyatukan kita kita menjadi sepasang suami istri dan menjadi sebuah keluarga ya demikianlah pokoknya kalau mungkin ada yang masih kadang oh gini 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 ya kita juga masih pasangan baru walaupun kita sudah sama-sama berumur ya jadi kadang gimana ya mungkin masalah umur memang kita berbeda tapi bagi kita nggak ada bagi saya nggak masalah karena yang penting karena yang penting it just the number for me right right so we don't have any problem about everything about anything anything we try to understand each other ya walaupun kita berbeda bahasa berbeda budaya berbeda makanan tapi tidak sekarang what do you feel after almost two years we together that's something two years we've been together two years living together in this country yeah what do I feel about it yes I feel like it's meant to be yeah sekarang sudah tuyan makan nasi now you eat rice more you more you more Asian than before than American more Asian about the food you know like I was like oh when I ask you you want to eat rice yes even though like you eat some yeah but before I eat rice once a year jadi sebelum saya pindah ke sini paling dia itu makan nasi dalam satu bulan mungkin sekali kadang nggak pernah ya dan semenjak saya sama Nadine di sini jadi lucu dia itu lidahnya udah kayak lidah lebih ke Asia sekarang soal makanan nggak ada mas jadi jadi kadang aku kadang gini ngeliat dia tak kasih kayak salad sayur sama ayam atau daging gitu aja nanti dia masih nyemol nasi kalau dulu nggak jadi pure cuma sayur sama daging kayak gitu kalau sekarang nggak harus ada nasinya walaupun sedikit kayak gitu jadi ya itulah sekilas siapa kita dan ya ase kita belum sempat sih yang mau bikin yang part 2 untuk lanjutan dari yang yang sebelumnya kita bikin vlog tentang ceritaku sebelum kenal Pak Hes ya yang aku pernah share pengalamanku aku tertipu cinta dunia maku semua ya cinta online kan masih berhenti di part 1 itu berhenti sampai situ dan belum tak lanjutin ya mudah-mudahan minggu-minggu inilah ada ada waktu ada mood kita lanjutin lagi ya jadi yaitu sekilas tentang siapa kita ya temen-temen ya kita belajar bikin ya kayak memori tentang kehidupan kita disini bagaimana kayak gitu hal-hal yang biasa saja gitu maksudnya kehidupan kita tentang makanan ya kalau kita jalan-jalan kemana ya kayak keseharian kita belanja lah sama keluarga lah soping gitu-gitu aja sih ya jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau kenal dengan kami yang sudah sudah selalu menyapa di vlog kami jadi terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah menikmati kami dan selalu menikmati kami terima kasih terima kasih semoga suatu saat kita bisa bertemu secara nyata kalau kita pas mudik semoga kita bisa bertemu dengan teman-teman kita ketika kita kembali ke Indonesia ya menunggu kemudian ya karena kemudian kita akan melawat Indonesia jadi sampai jumpa di Indonesia teman-teman selamat malam dari Washington bye